Saya kan memang emak modis ya, emak-emak modal diskon gitu lah, jadi kalau ada yang bagus kualitasnya, terus wanginya bagus, mau branded atau tidak, yang penting harganya miring, yaudah deh gitu. Yang penting saya juga suka dengan wangin itu, saya ambil, jadi saya nggak terlalu inilah ya masalah brand atau merek. Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Emma Inda tinggal di Australia bersama Mami Mel dan Lexi. Bagaimana kalian semua? Bagus. Saya mengatakan orang-orang deh. Anyway, semoga masih dalam keadaan sehat buat Lafiat dan tetap menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya ya, seperti kami juga menjalankan aktivitas di sini. Mami, ini namanya di sini. Nah guys, untuk edisi kali ini, saya mau ngajakin kalian untuk melihat sebuah toko, kalau di Indonesia itu apa ya, kita sebutnya sebagai apotik atau toko obat, nah kalau di sini mereka nyebutnya kemis. Cuman kemis di sini itu, selain mereka menjual obat-obatan yang pastinya ya, mereka juga menjual parfum, kemudian kosmetik-kosmetik, terus peralatan mandi, seperti sabun, sampo, atau krim-krim dan sebagian macamnya. Nah, hari ini saya mau ke sana. Kenapa? Karena saya mau nyari sebuah parfum untuk hadiah ulang tahun anaknya teman saya. Nah guys, kalau pengen tahu gimana toko kemisnya, terus barang-barang apa saja yang ada dijual di sana, terus kan tadi saya bilang mau beli parfum ya, nah kira-kira harganya itu kisaran berapa? Apa ada parfum merek mahal atau kagak ada? Yuk, ikutin video saya yang satu ini, jangan lupa berikan like, dan kalau belum subscribe, subscribe channel saya, dan silahkan jalan-jalankan channel saya untuk melihat konten apa saja yang saya hadirkan di channel saya ini. Oke, kalau gitu kita capcus ya. Are you ready to go? Yeah! Oke, let's go guys! Bye! See you there! Hi guys, kita sudah sampai nih. Tuh, di belakang saya ya, itu adalah chemist-nya, namanya Chemist Warehouse. Kita barusan sampai dan sekarang mau istirahat dulu ya, Lexi mau baikin sepatunya. Iya deh, lihat yang di dalam, tuh dari sini bisa kelihatan kan. Kita lasenya. Nah, sebentar lagi kita mau masuk ya. Yuk, ikutin kita terus ya, Ari. Lexi! Lexi! Itu guys! Eh, ternyata ada sepatu juga di luar, Lem. I got perfume at home. I got jasmine. You got jasmine perfume? Ya. Alright, then. We need that. Kita lagi bul... We got the same! Yeah, I know. Oh, we need this. Perfume. I want my makeup. Makeup. Oh, makeup! This one. Eh, don't touch that one. For my makeup. What? Big time. Wah. $2. $2. I want to touch that. This one. No, we need to find your lip balm. Put it back. That's not for little kid. Okay? Is it for big kid? It's not for big kid. We need to find your oil. Remember? Oh, yeah. Tuh, parfum-barfumnya di sana. Which one you like? I love... You already got one at home. Yeah. I got one at home. We'll pick it up in the corner. Ini ada Katy Perry. Kati Rosner. Okay. Do you know? What do you want? No. We need to find a lip balm. Lip balm? Hi. Hi. How are you caring? Hi. Which one you like? Which one you gonna like? I think we got the oil here Oh no Tinggal satu Lexi You find your oil, is this the oil? Look Jadi guys ini adalah coconut oil Yang biasa saya pakai untuk pakaikan ke rambutnya Lexi ya Karena rambutnya itu kan suka ada knotnya gitu Look, this one You like this oil? Yeah Okay Hold this What you say? Thank you Okay I know I don't want that one I know I don't want that one Is it nice? Is it nice? selamat menikmati 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 Kita hampir selesai belanja di Chemist Warehouse Dan setelah lagi kita mau bayar dan pulang ya Nah kenapa sih saya suka belanja di Chemist Warehouse Karena selain harganya murah yang pasti disini kita bisa mencoba ya Farfum yang kita inginkan, wangian yang kita inginkan itu baunya seperti apa Karena mereka menyediakan tester Nih ini adalah testernya Terus ada juga ini paper yang seperti ini Jadi kita sentokkan kemudian kita baui gitu ya Baru deh oh iya suka boleh langsung diambil gitu Dan selain itu harganya juga miring banget ya teman-teman Jadi sudah tadi saya liatkan kan beberapa parfum mahal Harganya lumayan lah kalau menurut saya Saya gak tau ya guys Parfum-parfum branded itu seperti apa Karena memang saya bukan parfum freak Ya menurut saya kalau ada wangian yang enak, yang ringan dan saya suka itu Saya akan ambil walaupun dia yang branded atau bukan gitu ya Saya gak terlalu pusing dengan itu Ya deh Terus apa lagi Ya intinya ya itu Terus harganya murah Nah karena saya kan memang emak modis ya Emak-emak modal diskon gitu lah Jadi kalau ada yang bagus kualitasnya Terus wanginya bagus Mau branded atau tidak Yang penting harganya miring Ya udah deh gitu Yang penting saya juga suka dengan wangin itu Saya ambil Jadi saya gak terlalu ini lah ya Masalah brand atau merek Kalau biarpun merek mahal Kalau saya gak suka baunya Saya gak ambil Biar gak bermerek Atau merek yang ece-ece gitu ya Kalau saya senang baunya saya ambil Nah gitu teman-teman Jadi saya terlalu gak peduli deh Dengan yang namanya merek itu Oke deh kalau gitu Sekarang saya mau bayar Dan kita siap untuk pulang Sekarang waktunya kita bayar ya guys We have to pay now It comes to $166.41 Okay yes Alright You know No more So you've saved $177.42 seats today Okay thank you No worries Okay guys Itulah dia belanja kami di Cammy's Warehouse Untuk edisi kali ini It tastes like push pop Oh you got push pop Terima kasih sudah ngikutin kita belanja ya teman-teman You can put your finger in here Okay Lagi ngasih tutorial makan push pop I got it from there Oh you got it from the shop Yes Yes Okay teman-teman Terima kasih sudah ngikutin kita belanja di kesempatan kali ini Dari awal sampai akhir Semoga suka dengan video kita ini Kalau suka jangan lupa I got the nail polish Kalau suka jangan lupa berikan like And subscribe Ya kalau suka jangan lupa berikan like dan subscribe channel kami ya I got my golden nail polish And I got my lip balm It's nice like this Hi guys Sekarang saya sudah di rumah Baru pulang shopping tadi dari Cammy's Warehouse Kemudian juga tadi sempat jalan-jalan ke shopping center Kmart Terus mana lagi tadi ya Aldi Belanja beberapa Dan sekarang saya sudah pulang Saya mau liatkan ke teman-teman semua Barang apa yang saya beli di Cammy's Warehouse Dan berapa biaya yang saya habiskan tadi Terus apakah saya mendapatkan harga yang bagus Maksudnya apakah saya dapat diskon tadi ya Yuk saya mau tunjukkan ya Oke ini dia barang-barang yang saya beli Satu plastik Sekarang saya mau tunjukkan Nah ini struknya Total belanja saya 166 dolar 41 sen Dan ternyata total yang saya saving adalah 107 dolar 42 sen Sekarang saya breakdownnya Maksudnya apa sih yang saya beli tadi Yang pertama adalah Hollister EDP 50 mili Nah ini yang saya dimasukkan dalam box itu Ini isinya parfum Dan ada body lotionnya Dan ini saya beli dengan harga 29.99 sen Jadi sekitar 30 dolar ya Lumayan Ini adalah edisi gift set gitu ya Jadi kalau misalnya ada yang ulang tahun atau apa bisa dikasihin Saya suka wangi juga Terus yang kedua adalah Landmark Eco Superior 75 mili Nah ini parfum buat cowok-cowok Ini mau saya kasihkan ke anak tiri saya ya Yang si John itu yang umurnya 19 tahun Dia perlu pakai parfum ya Lagi dia sudah punya cewek Walaupun emak tiri Tetaplah harus diperhatikan tuh anaknya Ini harganya Cuman 15 dolar Ya murah ya Terus Gummy Kalsium Nah vitamin ini Untuk keabang dan Lexi Ini 120 kapsul Harganya Di chemist warehouse 17 dolar Tapi harga normalnya Kalau di toko biasa itu 27 dolar Jadi Diskonnya itu sekitar 10 dolar Lumayan loh Berikutnya Coconut Neal Oil Shampoo Ini buat saya ya Buat baikin rambut saya yang kering gimana gitu Kering terontang Nah Kalau ini harga normalnya 21 dolar Tapi di chemist warehouse Saya dapat dengan harga 10 dolar Yeay Terus Gummy Immunity Yes Ini untuk Cold and Flu Buat bocah-bocah saya Harga normalnya Kalau di toko biasa Itu 15 dolar Tapi di chemist warehouse Cuman 10 dolar Kemudian Saya juga beli yang ini nih guys Reflon Mineral Powder Harga normalnya itu sekitar 30 dolar Tapi ini saya dapat dengan harga 21 dolar Lalu Untuk Ini Ini minyak khusus untuk Lexi Sudah kasihkan ke dia itu kurang lebih setahun ya Jadi saya menemukan minyak ini Jalan-jalan ke chemist warehouse juga Saya lihat ini kayaknya bagus gitu ya Apalagi Bocah itu ya Kalau dia tidur Pas malam hari tidur Itu jungkir balik Rambutnya juga ikut Ke pelinter-pelinter gitu Sampai ada knot ya Jadi kalau pagi kita sisir itu bakal Bakal beklai kan Nah akhirnya Saya temukanlah oil ini guys Jadi Ini Pada saat Lexi selesai mandi sore Langsung saya taruhkan sedikit aja ya Ke rambutnya Jadi Kalau dia tidur Walaupun jungkir balik jumpalitan Rambutnya tetap akan bisa Apa namanya Lurus Nggak ada knotnya gitu Jadi tetap bisa disisir pakai tangan gitu Nggak perlu pakai sisir biasa ya Terus Ini juga Wangi banget Kok saya kayak jadi promosi ya Anyway Terus Apa lagi Gummy for Fussy Eaters Lexi termasuk yang Fussy Eaters Dulu pas baby Dia makan semua Tapi sekarang sudah Agak rewel Jadi saya perlu Kasihkan yang ini Nah Kalau ini Harganya Saya beli juga tadi 17 dolar 15 dolar 150 kapsul Lumayan banyak Terus yang terakhir Ini buat diri saya Ferawang Princess Perfume Ini lah ya 100 mili Dan Harga normalnya 89 dolar Tapi di Chemist Warehouse Saya dapat dengan harga 30 dolar Lumayan kan 50 dolar Masuk kantong Total belanjanya Jadi 273 Nah Kalau laporan suami Hey babe Tadi aku belanja Ke Chemist Warehouse Itu ngabisin duit 273 Aku tarik ya Padahal cuma 166 yang dibayar Lumayan kan Yang 100 dolarnya Masuk ke kantong saya Oke deh guys Itulah dia Belanja saya Ke Chemist Warehouse Jadi kalau Di Australia ini Ada tempat khususnya Seperti itu Untuk belanja Barang-barang yang Seperti tadi Sudah saya tunjukkan Jadi saya sudah Compare nih teman-teman Semua harganya Jadi Biasanya saya Compare nya itu Bagaimana Saya gak perlu ke toko Kebetulan di Australia Setiap toko-toko besar gitu ya Supermarket besar Mereka punya website kan Jadi ya langsung aja gitu Bahkan pada saat Sambil jalan pun Saya bisa nyari gitu ya Oh kalau Misalnya saya mau nyari Tadi Vita Gami ini Saya ngeliat di Big W Di Woolies Atau di Kohl's Gitu saya cek Ternyata memang Yang paling murah itu Ada di Chemist Warehouse Jadi saya langsung Cus ke Chemist Warehouse Gitu teman-teman Nah Sebagai emak-emak Modis Modal Diskon Seperti saya Kita memang harus Pintar-pintar Memanfaatkan Apa yang ada Di sekeliling kita Maksudnya Kita punya gadget ya Kita punya phone Yang namanya Smartphone Orang bilang Nah walaupun dia smartphone Kita juga harus bisa Lebih smart Menggunakan ya Itu kebiasaan saya guys Kalau mau Dapat barang yang bagus Dengan harga yang diskon Harga yang murah Dan Ya begitulah Kalau parfum Seperti yang saya udah Saya bilang Saya itu bukan Parfum freak ya Jadi I don't care What brand Yang penting Baunya saya suka Terus Enak banget Baunya gitu Saya pasti beli Mau dia parfum Yang High end Ataupun yang Low end Kok low end sih Pokoknya Mau yang parfum Mahal Bermerek Atau yang Tak bermerek Sekalipun Kalau wanginya Saya suka I don't care Saya bakal Langsung mengambilnya Oke Kalau gitu teman-teman Itu versi saya ya Jadi Saya yakin Bahwa semua orang Punya selera Masing-masing Nah Kalau saya Seperti ini Teman-teman Saya berusaha Untuk reduce cost Tapi tetap Mendapatkan Barang-barang yang bagus Gitu Ya deh teman-teman Thank you so much Sudah menikmati video Yang satu ini Dari awal Saya belanja tadi Sampai pulang Dan saya bongkar Semuanya Kalau suka dengan video ini Jangan lupa Untuk memberikan like Dan buat Kalian-kalian Yang belum subscribe Channel saya Silahkan di subscribe Atau mungkin Mau jalan-jalan dulu Melihat-lihat dulu Konten apa yang saya hadirkan Silahkan Tapi jangan lupa subscribe ya Oke Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya guys Stay safe Stay healthy Jangan lupa juga Untuk selalu bersyukur Bye